this could be us, so back to what i would say this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys sama mimin owi jinjew penasaran kenapa hari itu mo yuwe tiba-tiba pergi mo yuwe pun lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dia pergi hari itu karena hampir saja melahap jiwa milik jinjew meski begitu dia tidak ingin menyakiti jinjew jinjew pun akhirnya sadar kenapa jiwanya terakhir kali tersentak ternyata hal itu disebabkan oleh mo yuwe mo yuwe pun lantas bertanya apakah jinjew masih penasaran dengan identitasnya selain itu jika mo yuwe melahap jiwa milik jinjew jinjew bisa dipastikan akan mati nyatanya saat bertemu pertama kali mo yuwe sangat ingin melahap jiwa jinjew namun seiring berjalannya waktu dia malah jatuh cinta kepada jinjew jinjew jadi setelah dia tahu identitasnya yang sesungguhnya mo yuwe pun berpikir kalau jinjew akan menjauhinya jinjew pun menjawab kenapa dia harus menjauhi mo yuwe dan bila mo yuwe ingin memakannya jinjew pun berpikir mo yuwe terlebih dahulu mo yuwe pun tidak masalah dia dimakan oleh jinjew dan dimana saja dia memakannya jinjew pun berkata kalau mo yuwe jangan sampai menyesalinya melihat dua orang ini bermesraan membuat siowu yang menyaksikan dari jendela menjadi kesal karena kini tempatnya di hati jinjew semakin tergeser oleh kehadiran mo yuwe keesokan harinya oke kok keesokan harinya sih iya keesokan harinya di alun-alun sekte tianmu jinjew berjalan-jalan dengan mo yuwe hal ini tentu saja membuat keduanya menarik perhatian dari murid sekte tianmu jinjew tidak menyangka meskipun sudah beberapa bulan berlalu dia dan mo yuwe masih saja menjadi perhatian dari murid sekte tianmu dan murid sekte tianmu tidak pernah bosan untuk melihatnya jinjew berpikir itu pasti karena wajah mo yuwe yang terlalu jahat jadi jinjew berpikir agar mo yuwe berjalan-jalan sendiri di masa depan mo yuwe pun bingung sebenarnya apa sih mo yu jinjew di awal dia menyuruh mo yuwe agar bersembunyi di sisinya tapi sekarang dia malah bersikeras menjadikan mo yuwe menjadi penatua tamu belum lagi jinjew sekarang membencinya ya karena gak mau berdepan jinjew menarik langan mo yuwe berus itu saja agar dia tidak menjadi tontonan dan seperti topeng monyet dari kejauhan beberapa murid sekte tianmu kecewa karena dia tidak bisa melihat jinjew lebih lama bahkan seorang pria terlihat terpesona melihat ketampanan dari mo yuwe wah bahaya nih semoga saja genrenya tidak berubah ya penatua zodi sendiri berserta king yu ingin membungkam orang-orang yang berkata kalau mereka membual tentang jenius ungu level setuju dan king yu berharap kalau mereka bisa membungkam sekte lain di kompetisi besar 5 sekte yang akan digelar sebentar lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 All of the noise Lately I've been I will not Take me I've been high I've been high Take me I've been high I've been high Lately I've been high